Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat Organik Channel 99 Dimanapun berada Baik sahabat semua Di kesempatan sore hari ini Semoga kita selalu diberikan Kesehatan Lancar dalam urusan rezeki dan diberikan Selalu semangat ya sahabat Amin Nah sahabat semua saya mengecek kebun Perkembangan Kebun ya sahabat Di Sore hari ini Saya akan Memindahkan beberapa Bibit Yang sudah saya Semai Yaitu bibit cabai ya sahabat Saya akan Pindahkan ke Bedengan baru sahabat Untuk Proses Penanamannya Saya sudah Menyediakan Yaitu Pupuk rumput Pupuk rumput Untuk pengolahan bedengan Agar Benih cabai yang Saya tanam Langsung Subur sahabat Seperti itu Nah disini juga Saya sudah Memperlihatkan ya Di video ini Yaitu Kesuburan Kacang hijau Yang sudah Saya tanam Semenjak Satu bulan Satu bulan setengah Ini Buahnya Sangat Rimbun dan Lebat Sekali sahabat Lihat posturnya Tinggi sekali ya Pohonnya tinggi Dari karung Ke atas Ini Ini sangat Lebat Ini karena Saya melakukan Topping pucuk Sewaktu Masih Tanaman Kacang hijau Ini masih Kecil ya Sahabat Jadi setiap Ya Setiap Rantingnya itu Ada 4 Antara 4 Dan 3 Sahabat Ada yang 2 Sahabat Seperti itu Nah ada Pasana ya Sahabat Kita lagi Mengecek Kacang hijau Dulu Sahabat Nah Sudah berbuah Alhamdulillah Ini saya akan Jadikan bibit Terlebih dahulu Dan saya akan Daur ulang Sahabat Untuk Ditanam Kembali Ya Kita akan Memproses Tanah Yang Tadinya Gersang ini Ya Sahabat Akan Diproses Menjadi hijau Seperti Halnya Yang ada Di depan kita ini Hijau Seperti ini Sahabat Ya Semoga Diberikan Kesuksesan Untuk Pengolahannya Dan Hijaunya Akan Seperti ini Sahabat Bahkan Lebih bagus Dari ini Ya Untuk Penanaman Yang kedua kali Dan ini Adalah Lahan yang pertama Yang sudah saya Hijaukan Seperti ini Dan Yang kedua Yang sebelah sini Sahabat Ini sebelah sini Sampai ke ujung sana Ke ujung pagar Ya Kan ini Masih gersang Masih banyak Bebatuan Seperti itu Namun baru Setengahnya Yang saya hijaukan Ini Sahabat Saya Tanam Yaitu Dengan Menggunakan Rumput Di dalamnya Bedengen ini Adalah rumput Sehingga Sahabat Semua Ketika Saya sudah Tanamin Apapun Akan tumbuh Kembali Sahabat Karena Tanahnya Sudah Dikasih Vitamin Terlebih dahulu Sudah diolas Terlebih dahulu Alias Diberi pupuk Yaitu Dengan Menggunakan Rumput Rumputnya Sudah tidak Terlihat Sahabat Rumputnya Sudah ada Di dalam Bedengen ini Sehingga Montok Dan bagus Subur Seperti ini Ini baru Berapa hari Sekitar Satu minggu Lebih Ini Sahabat Dan Biasa Sahabat Lihat Pepaya Organik Pepaya California Organik Ini Saya Tanam Dengan Menggunakan Rumput Di dalamnya Nah Di bawah Ini adalah Rumput Di bawah Tanah Adalah Rumput Yang Sudah Saya Fermentasi Yang Sudah Saya Proses Untuk Jadi Pepuk Ya Sahabat Kita Akan Lihat Kesini Ini Bayam Ketika Melakukan Topping Kucuk Di Waktu Proses Vegetatif Kita Melakukan Topping Kucuk Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Sahabat Jadi Bercabang Cabang Akan Memperbanyak Panen Sahabat Satu Ini ada Satu ya Satu pohon Jadi Bercabang Banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Satu pohon Ini Ada lima cabang Sahabat Bayangkan Sahabat Semua Jikalau Ini Sudah Menjadi Buah Ini Akan Rimbun Disini Akan Berkumpul Nah Di Atas Pucunya Ini Ada Dua cabang Lagi Satu Kesini Dan Satu Kesini Nah Ya Seperti Itu Ini Sudah Bagus Kali Nanti Saya Akan Rawat Sampai Buahnya Maksimal Ini Sudah Mekar Nah Ini Sudah Panjang Ya Sudah Panjang Kembali Satu Dan Ada Cabang Dua Jadi Ada Dua Cabang Ini Sama Jadi Ada Dua Cabang Sama Jadi Semuanya Sama Ada Dua Cabang Lagi Nah Itulah Benar Nama Cabai Dengan Melakukan Topping Pucuk Di Waktu Proses Vegetative Meranjak Besar Seperti Itu Dan Kita Pindah Pindah Sini Sahabat Kita Pindah Ke Sesim Ini Belum Saya Luas Belum Saya Terangkan Kepada Sahabat Semua Yang Ingin Mempunyai Sesim Sampai Berbuah Seperti Ini Sampai Berkembang Sampai Ke atas Ini Adalah Calon Buah Sahabat Bila Sahabat Ingin Tahu Sahabat Pencinta Tanaman Di Rumah Jika Ingin Memperbanyak Benih Memperbanyak Benih Sesim Seperti Saya Ini Kita Tanam Dan Biarkan Langsung Pupuk Dengan Organik Sahabat Organik Pencinta Tanaman Dimana Berada Nah Ini Ada Cabai Yang Sudah Mau Lebat Sudah Mengeluarkan Puasa Ini Cuma Satu Ini Ada Cermai Cermai Hutan Ada Jahe Sahabat Dan Saya Akan Memakannya Ini Buahnya Ini Untuk Mengobati Rasa Linuk Karena Buahnya Ini Sangat Masam Cabai Keriting Organik Dan Ada Terong Organik Sudah Berbuah Terong Alhamdulillah Sudah Berbuah Sudah Berser Besar Ini Ada Cabai Kentong Ini Ada Jahe Merah Sahabat Ini Ada Jahe Merah Yang Tunas Semakin Hari Semakin Banyak Saya Lihat Nah Di bawah Sini Ini Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 Ada 7 Ada 7 Tunas Ya Sahabat Pupuk Organik Pupuk Organik Cair Atau Pupuk Rumput Seperti Agar Hasilnya Bagus Seperti Ini Sampai Ke Atas Ini Sekitar 1 Meter Jadi Sampai Ke Ujing Sini Adalah 1 Meter Tingginya Ini Sahabat Adalah Calon Buah Ini Calon Buah Semua Nah Bisa Sahabat Lihat Calon Buah Masih Kecil Kecil Kita Akan Melakukan Topping Pucuk Sahabat Kita Akan Melakukan Topping Pucuk Agar Buah Besar Sahabat Semua Saya Akan Melakukan Topping Pucuk Ini Biar Buahnya Besar Sahabat Seperti Ini Ya Biarkan Kita Buang Ini Agar Apa Agar Buahnya Besar Sahabat Kalau Belum Dibuang Pucuk Itu Buahnya Maka Akan Terus Kecil Sahabat Kita Buang Seperti Ini Sudah Ya Ini Biarkan Terlebih Dahulu Pokoknya Yang Sudah Ke Atas Sudah Sisa Kita Buang Seperti Itu Sudah Dibuang Separoh Yang Separohnya Kita Biarkan Saja Agar Apa Agar Yang Kecil Kecil Ini Sahabat Dan Sahabat Semua Ini Sudah Saya Tanam Disini Jahenya Sudah Terlalu Sudah Rimbun Ini Banyak Disini Tunas Tunas Baru Sahabat Karena Saya Menanam Di Dalam Lubang Agar Tambah Lebih Banyak Ya Sahabat Sudah Banyak 1234 Ya Bisa Kita Pindahkan Nanti Nah Sahabat Semua Saya Sudah Menggunakan Pupuk Rumput Yang Sudah Saya Lanjarkan Seperti Ini Nah Ini Untuk Penanaman Benih Cabai Ya Yang Ada Di Wadah Ini Yang Saya Sudah Menyedikkan Air Untuk Yaitu Membasahi Terlebih dahulu Ya Terbasahi Agar Di Ambilnya Gampang Ya Sahabat Biarkan Terlebih dahulu Nah Sahabat Semua Sekarang Sudah Dibasahi Ya Tinggal kita Membasahi Tinggal kita Membasahi Bedengan Rumput Yang Sudah Kita Sediakan Untuk Penanamannya Kita Siram 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 Seperti Ini Sahabat Nah Siram Siram Seperti Ini Agar Nanti Pas Kita Tanam Tanah Sudah Tanah Sudah Basah Sahabat Kita Basah Ini Lebih Dahulu Agar Penanamannya Ini Di Sore Hari Ya Saya Menanam Sore Hari Ini Sangat Montok Selali Ini Bayam Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Akan Membuat Lobang Ya Membuat Lobang Di Lanjaran Di Lanjaran Itu Kita Bikin Lobang Dulu Kita Pakai Tangan Saja Sahabat Karena Ini Sudah Basah Ya Nah Seperti Ini Sahabat Satu Ya Kita Bikin Disini Kita Bikin Lagi Disini Nah Dua Jadi Satu Dua Ya Tiga Sebelas Ya Sebelas Dua Belas Nah Sahabat Semua Kita Sudah Membuat Dua Belas Lubang Ya Jadi Di Satu Lanjaran Ini Untuk Pembesaran Cabai Benih cabai Kita Sudah Membuat 12 Tobang Sekarang Kita Akan Proses Pemindahan Benih Satu Persatu Benih cabai Ini Kita Pindahkan Dengan Kita Dapatkan Akarnya Seperti Ini Ya Sahabat Semoga Sahabat Bisa Menyaksikan Dan Melihat Ini Adalah Pupuk Rumput Sahabat Yang Sudah Saya Utarakan Ya Yang Sudah Saya Sebutkan Terus Menerus Kepada Para Sahabat Pecinta Tanaman Dimanapun Berada Menggunakan Pupuk Rumput Asal Sudah Terurai Seperti Ini Ya Kita Harus Dapat Dengan Akar Cabainya Seperti Ini Harus Dapat Dengan Akarnya